Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi peserta didik kelas 8 yang Bapak banggakan Bertemu kembali dengan Bapak dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam semester genap Seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran Kita buka dulu dengan membaca basmala Bismillahirrahmanirrahim Pada pertemuan ke-24 ini Bab 1 Bapak akan menyampaikan materi tentang tekanan jad padat Yang mana tekanan pada jad padat ini diwakili masing-masing koper gambarnya Lebih jelasnya nanti Bapak jelaskan Tujuan pembelajaran kali ini adalah Peserta didik diharapkan Bapak mampu menjelaskan tentang tekanan jad padat Tekanan jad Tekanan jad Tekanan Tekanan jad padat itu bisa terjadi pada jad padat bisa juga terjadi pada jad cair bisa juga terjadi pada jad kias Pada Pertemuan ke-24 ini Bapak akan membahas tentang tekanan pada jad padat Secara umum tekanan itu tegangan seragam yang arahnya ke segala arah Kemudian secara khusus tekanan merupakan nilai besaran gaya yang bekerja pada permukaan suatu benda pada tiap satuan luas Contohnya Paku yang dikenai suatu gaya Misalnya gaya pukul Mempunyai tekanan yang menyebabkan sebagian ujung paku masuk ke dalam kayu Nah seperti itu ya Mengenai tekanan jad secara umumnya Nah kita akan masuk ke Materinya yaitu tekanan jad padat Tekanan pada jad padat dipengaruhi oleh dua faktor yaitu gaya dan luas permukaan bidang alas atau bidang tekan gaya Yang dirumuskan sebagai berikut yaitu P sama dengan F per A Atau P sama dengan F per A sama dengan M Untuk mencari F nya M dikali G A tetap Apabila di dalam soal nanti ada masa ada percepatan gravitasi bumi Nah keterangan P itu adalah tekanan Satuannya N per meter kodrat atau pascal F adalah gaya tekan Satuannya N Nauton A itu adalah luas permukaan bidang tekan Satuannya meter kodrat M itu adalah masa benda Satuannya kilogram G itu adalah percepatan gravitasi bumi Satuannya meter per sekon kodrat atau N per kagi Untuk rumus yang Bapak sampaikan tadi Nanti Bapak akan memberikan contoh soalnya Sebelum Bapak memberikan contoh soalnya Bapak akan menjelaskan sedikit mengenai Tentang tekanan jad padat Besar tekanan yang dilalami oleh tanah Lembek dipengaruhi oleh permukaan bidang tekan pada batu bata Makin kecil permukaan bidang tekan Tekanan yang dihasilkan makin besar Makin kecil permukaan bidang tekan Tekanan yang dihasilkan makin besar Sebaliknya Makin lebar permukaan bidang tekan Tekanan yang dihasilkan makin kecil Contohnya adalah bagian padapah paku Nah paku itu bagian lancipnya itu memiliki permukaan bedang tekan yang lebih ke kecil Sehingga nantinya dia akan menghasilkan dia tekan yang lebih besar Kalau kita balik bagian yang diatasnya yang berbentuk datar itu melebar Sehingga permukaan bedang tekan yang dihasilkan makin kecil Kemudian semakin besar gaya maka tekanan semakin besar Namun semakin besar luas bedang tekan maka semakin kecil gaya yang diberikan Contoh adalah ketika kita berjalan di tempat yang berlumpur Apabila kita kasih papan Kita akan melewatinya Itu kita tidak terlalu tenggelam Kenapa? Karena terbantu oleh permukaan dari papan yang memiliki luas permukaannya tadi Sehingga daya tekannya itu kurang Nah kemudian nilai tekanan yang dihasilkan oleh suatu benda itu dipengaruhi oleh dua faktor utama Yaitu besar gaya yang diberikan dan luas permukaan bedang tekan benda Yang mana besar gaya ini berbanding lurus dengan tekan Sedangkan berbanding terbalik dengan luas permukaan bedang tekan Konsepnya tekanan dapat kita pelajari pada kaki bebek dan kaki ayam Kaki bebek memiliki selaput sehingga luas permukaan tekannya besar Sedangkan pada kaki ayam dengan luas permukaan yang kecil Makanya bebek dengan ayam itu memiliki habitat yang berbeda Kalau bebek itu dia lebih banyak habitatnya itu di tempat-tempat yang berair atau berlumpur Karena dia memiliki selaput Selaput pada bagian kakinya ini yang memiliki luas permukaan Sehingga daya tekannya ke bawah itu berkecil atau kurang Nah sedangkan ayam dia habitatnya lebih banyak di tempat-tempat yang berpasir Ya sehingga banyak sumber makanan tersebut Sehingga bentuk cakarnya itu lebih ke kecil Sehingga itu daya tekan ke tanah itu lebih besar Nah pada gaya barat yang sama Maka semakin kecil luas permukaan kaki Maka jejak kakinya akan semakin dah dalam Nah tadi ya Beberapa penerapan tekanan jat padat lainnya Dalam kehidupan sehari-hari Antara lain sebagai berikut Yang pertama A Yaitu kapak atau mata kapak Pada mata kapak dibuat lebih tajam Untuk memperbesar tekanan sehingga memudahkan dalam membelahkan kayu Yang B Sepatu salju Di daerah kutub Orang-orang akan menggunakan sepatu salju Untuk memudahkan dalam berjalan di atas salju Sepatu salju Memiliki luas alas yang besar Sehingga mampu memperkecil tekanan berat tubuhnya Yang C Sirip ikan Sirip pada ikan memiliki luas yang lebar Agar memudahkan dalam bergerak di dalam air dengan bebas Ikan akan memperoleh gaya dorong dari gerakan siripnya yang lebar Sirip akan memberikan tekanan yang besar saat digerakan Sehingga akan ter Sehingga ikan akan terdorong sebagai reaksinya Nah ini adalah beberapa penerapan tekanan jat padat Nah jadi kalian ingat Bahwa tekanan pada jat padat itu ada dua faktor yang mempengaruhinya Yaitu Gaya dan Luas permukaan Bidang tekan Ya itu yang perlu kalian ingat Untuk lebih paham Mengenai rumus yang Bapak sampaikan sebelumnya tadi Bahkan memberikan contoh soal Perhatikan Yang pertama Sebuah benda dengan berat 60 N Diletakkan di atas lantai dengan luas bidang tekan 0,5 meter kodrat Tentukan besar tekanan pada lantai Penyelesaian Diketahui F sama dengan 60 N A sama dengan 0,5 meter kodrat Ditanyakan adalah tekanan Jawab Rumusnya Karena tidak ada M Tidak ada G Berarti kita menggunakan rumus P sama dengan F per A P sama dengan F nya tadi nilainya 60 A tadi nilainya 0,5 Tinggal kita bagikan Ya 60 dibagi 0,5 Dapatnya 120 N per meter kodrat Jadi tekanan pada lantai tersebut adalah 120 N per meter kodrat Contoh soal yang kedua Sebuah balok beton bermasa 300 kg Terletak di atas tanah Dengan ukuran balok seperti pada gambar di bawah Kalian lihat sendiri G sama dengan 10 meter per sekon Besar tekanan balok beton terhadap tanah adalah Titik-titik N per meter kodrat Penyelesaian Diketahui M sama dengan 300 kg G Percepatan gravitasi buminya Sama dengan 10 meter per sekon kodrat A luas permukaan bidang tekannya Satu Itu berarti panjang kali lebar Tingginya kita abaikan Ya Panjangnya 1 meter Lebarnya 0,5 Berarti 1 meter kali 0,5 meter Dapatnya 0,5 meter kodrat Jawab P Karena disini ada M ada G Berarti kita menggunakan rumus P sama dengan F per A Mencari F nya adalah M dikali G A nya tetap M nya tadi 300 G nya tadi 10 A nya adalah 0,5 300 kali 10 Dapatnya 3000 Kita bagi 0,5 Dapatnya 6000 meter per N per meter kodrat Demikianlah tadi materi Tentang pembahasan tekanan jad padat Untuk memahami materi yang Bapak sampaikan tadi Bapak akan memberikan Soal latihan Yang mana soal latihan ini nanti Kalian jawab Kalian tulis di buku tulis Di foto dan di upload Di bagian arlening Madrasah kita Soal yang pertama Satu Secara umum tekanan Yaitu titik-titik A Tegangan seragam yang arahnya Ke segala arah Yang B Tegangan seragam yang arahnya Ke satu arah Yang C Nilai besaran gaya Yang bekerja pada permukaan Suatu benda Pada tiap satuan panjang Yang D Nilai besaran gaya Yang bekerja pada permukaan Suatu benda Pada tiap satuan luas Soal yang kedua Secara usus Tekanan merupakan A Tegangan seragam yang arahnya Ke segala arah Yang B Tegangan seragam yang arahnya Ke satu arah Yang C Nilai besaran gaya Yang bekerja pada permukaan Suatu benda Pada tiap satuan panjang Yang D Nilai besaran gaya Yang bekerja pada permukaan Suatu benda Pada tiap satuan luas Soal yang ketiga Adalah Memperbesar tekanan Dapat dilakukan dengan cara Titik-titik A Memperkecil gaya tekan Yang B Memperkecil gaya tekan Yang C Memperbesar gaya tekan Yang D Memperbesar luas permukaan Bidang tekan Soal yang keempat Seorang atlet tinju berlatih Dengan memukul Sensek yang telah diisi Bahan pemberat Faktor yang mempengaruhi Tekanan tinju atlet tersebut Yaitu Titik-titik A Luas bidang sarung tinju Dan besar gaya tinju Yang B Luas bidang Sensek Dan besar gaya tinju Yang C Besar sasak Dan gaya tinju Yang D Besar gaya tinju Dan posisi peninju Soal yang kelima Makin kecil permukaan Bidang tekan Tekanan yang dihasilkan Makin A Pendek Yang B Panjang Yang C Kecil Yang D Besar Soal nomor keenam Makin lebar permukaan Bidang tekan Tekanan yang dihasilkan Makin ke Makin apa? Titik-titik A Pendek Yang B Panjang C Kecil Yang D Besar Soal yang ketujuh Berikut yang bukan contoh Penerapan konsep tekanan pada jat padat adalah Titik-titik Yang A Teku air Yang B Kaki itik Yang C Sepatu salju Yang D Mata kapal Selanjutnya Soal yang kedelapan Sebuah balok kayu Dengan luas 0,04 meter kodrat Memberi gaya tekan Sebesar 5N titik Tekanan yang dihasilkan balok kayu Sebesar titik-titik N per meter kodrat Yang A 100 Yang B 125 Yang C 175 Yang D 200 Soal yang kesembilan Lestari mempunyai masa 40 kg Memakai sepatu hak tinggi Jika Luas 2 alas Sepatunya itu 0,0002 meter kodrat Maka tekanan yang diberikan oleh Sepasang sepatu lestari Sebesar Titik-titik Yang mana G nya adalah 10 meter per sekon kodrat A 500 Ribu N Meter Kodrat B 1 juta N Per meter kodrat C 2 juta N Per meter kodrat D 3 juta N Per meter kodrat Soal yang kesepuluh Yang terakhir Nilai tekanan Yang dihasilkan oleh Suatu benda Dipengaruhi Oleh 2 faktor utama Yaitu A Besar gaya dan luas permukaan bidang tekan Yang B Besar daya dan luas permukaan bidang tekan Yang C Gaya dan percepatan Yang D Daya dan kecepatan Demikianlah Materi kali ini Yang dapat Bapak sampaikan Semoga Nanti Kalian bisa menjawab Soal-soal Latihan Yang Bapak berikan ini Dan memahami Apa yang Bapak sampaikan tadi Kita tutup Pembelajaran kali ini Dengan membaca Alhamdulillah Ya Rabbil Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Terima kasih telah menonton